Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpaan rahmat dan karunanya kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beribadah dengan baik sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Perkenalkan, nama saya Jazian Nuruddin kelas 5 UPTSDI Penteng, nomor 62, Kepulauan Selayar saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Amalan-amalan baik di bulan Ramadan hadirin hadirat yang berbahagia bulan suci Ramadan memiliki tempat yang istimewa di hati umat Islam bulan Ramadan adalah sarana bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas keruhanian bulan Ramadan adalah wahana bagi kita untuk berwisata rohani yakni melepas belenggu hawa nafsu duniawi dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT sebulan lamanya kita umat Islam menjalani proses tezkiyatun nafs atau pensucian jiwa sebulan penuh kita umat Islam bagai sebuah kepompong yang diharapkan nantinya setelah usai Ramadan rohani kita bagai secantik pupuk-pupuk hadirin hadirat yang berbahagia Allah SWT berfirman wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 agar kita meraih ketakwaan kita harus melakukan amal-amal ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada kecintaan Allah SWT amalan apasajakah itu disini saya akan menyampaikan beberapa contohnya yang pertama dan yang utama tentunya adalah melakukan ibadah puasa secara baik dan benar puasa yang baik dan benar maksudnya yaitu kita bukan saja berpuasa menahan lapar dan haus saja tetapi juga berpuasa dari segala hal perbuatan buruk sebagaimana Surat Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan intropeksi diri maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau kita pun harus menjauhi segala hal yang dapat mengunggurkan nilai puasa kita inti berpuasa adalah melatih kita menahan diri dari hal-hal yang tidak benar dan juga menambah kualitas ibadah-ibadah kita hadirin hadirat yang berbahagia amalan kedua yang seharusnya kita lakukan selama bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan inilah yang menjadi sunnah Rasulullah SAW yaitu beliau lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan lainnya jadi kita pun sebagai seorang Muslim harus memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan kita baca juga terjemahannya kita pahami dan berusaha untuk mengamalkannya sangat baik jika kita bisa mengulang-ulang menghatamkan Al-Quran hadirin hadirat yang berbahagia amalan yang selanjutnya adalah berusaha secara rutin mendirikan sholat-sholat nafal di pagi hari kita usahakan mendirikan sholat dua di malam hari kita usahakan secara rutin mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid dan di waktu sebelum sahur kita usahakan mendirikan sholat tahajud hewan juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia apa yang saya sampaikan barusan hanyalah beberapa contoh amalan yang istimewa yang sebaiknya kita kerjakan selama bulan cuci Ramadan tentu saja masih banyak amalan lainnya yang akan menambah kualitas keruhanian kita semoga Allah Ta'ala menerima ibadah puasa kita sehingga kita menjadi termasuk hambanya yang bertakwa amin demikianlah yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan batok kelapa menjadi bara terbakar tidak tersisa wahai saudara-saudara selamat menjalankan ibadah puasa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh